Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang para pecuang cuan Gimana kabar kalian di petang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua ya Saya doakan semoga kita semua diberi umur panjang Serta pintu rezeki kita ya Dibuka selebar-lebarnya Amin Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di petang kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama Dimana disini bitcoin berada di area 26 ribu Teman-teman ya Menyentuh lah ya di area 25 ribu ini nanti Mengalami penurunan 1,83% Dan tentunya disini alkoin terpantau sangat jelas Teman-teman mengalami penurunan semua Ya kan Merah meronta-ronta teman-teman ya Apakah hati kalian sama dengan hati saya Hawanya itu meronta-ronta ya Karena kita semua sangkut gitu Oke Nggak masalah ya teman-teman ya Tetap hadapi dengan senyuman Seperti lagunya Dewa 19 ya Dan di kesempatan kali ini teman-teman ya Kita akan membahas perihal SRP Karena disini dengan keadaan cryptocurrency yang seperti ini Ada sedikit kabar yang cukup nyenengin sebenarnya Walaupun harga daripada SRP ini cenderung mengalami penurunan juga ya 3 persenan teman-teman Oke teman-teman Jadi disini ya SRP melampaui bitcoin dan ethereum dalam transaksi hari yang Total transaksi melewati 2,6 miliar transaksi Mantap jiwa ya Nah kalau kita mengacu tentang SRP, bitcoin, ethereum ya Kali ini transaksi harian teman-teman itu didominasi oleh XRP Nah salah satunya dengan adanya peningkatan transaksi harian yang terjadi di XRP ini teman-teman ya Menunjukkan bahwasannya orang-orang itu cenderung suka gitu terhadap XRP teman-teman Seperti itu ya Meskipun harganya saat ini turun Tapi banyak ya banyak analis-analis besar Banyak investor-investor besar ya institusi-institusi besar Ini mengincar XRP juga teman-teman ya Dan memprediksikan bahwasannya XRP ini Bakal harganya ini akan cenderung lebih mahal lagi Di masa depan nanti gitu ya Jadi gak ada salahnya gitu buat kita semua untuk memiliki entah 5 XRP kah 10 XRP, 20 XRP Setidaknya di wallet kita itu ada gitu ya kan Nah Jadi disini total transaksi XRP telah melampaui angka 2,6 miliar Karena transaksi harian di jaringan XRP terus melampaui angka yang diamati pada bitcoin dan ethereum Nah dalam wawancara baru-baru ini APEC depth zoom rate ya di Amsterdam Nah Marcus Infrax wakil presiden Ripple X Membahas keadaan XRP ledger Yang dimana perkembangan ekosistem XRP ledger ini yang dapat semakin meningkat Pijakannya Infrax menyoroti poin mengenai batas interoperabilitas Susah kali ini ya Interoperabilitas dan skabilitas XRP ledger Nah dia mengatakan jaringan ini tetap menjadi salah satu rantai yang paling scalable dan efisien Transaksi terjadi dalam 3 hingga 5 detik Sangat andal selama lebih dari 1 dekade katanya Oke Jadi disini perlu kita flashback sebentar ke belakang teman-teman ya Sempat kita bahas juga SRP ini teman-teman Dengan transaksi lintas batas yang dilakukan uji coba ya Itu dari siapa aku agak lupa namanya Tapi sempat kita bahas juga Yang dimana menggunakan bank tradisional ya menggunakan bank lah Terus menggunakan Ripple tapi tanpa SRP dan menggunakan Ripple dengan SRP Oke Jadi ketika menggunakan bank ya menggunakan SWIFT ya Kita berbicara SWIFT teman-teman Itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya mahal ya Jadi harus ada konfirmasi dari sini terus dari sini terus dari sini Biaya dari sini biaya dari sini biaya dari sini Jadi tidak evasion waktu bahkan memakan biaya yang cukup mahal Nah uji coba kedua menggunakan SRP Eh bukan SRP menggunakan Ripple tanpa menggunakan koin SRP Itu kecepatannya jauh lebih baik teman-teman Bisa dikatakan kecepatannya mantap jiwa Cuman masih dibebankan dengan biaya yang cukup mahal Nah uji coba yang ketiga yaitu Ripple menggunakan koin SRP Yang dimana kecepatannya sama tanpa menggunakan SRP Cuman di sini Biaya transaksinya jauh lebih ringan dibandingkan Tanpa menggunakan koin SRP Nah jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman Targetnya untuk menjadi alat pembayaran lintas batas nantinya bisa tercapai juga Nah ketika semua itu tercapai ya Ketika semua itu tercapai tidak menutup kemungkinan teman-teman Ya adopsi perbangan terhadap SRP ya kan Itu akan semakin mantap jiwa Nah ketika adopsi masal di sektor perbangan ini terjadi ya kan Dan mereka menggunakan teknologi blockchainnya Ripple ya kan Nah otomatis Ripple pasti akan menyodorkan koinnya yaitu SRP ya Sebagai alat pembayaran lintas batasnya gitu ya kan Nah itu nanti teman-teman itu akan berdampak sangat-sangat signifikan terhadap koin SRP Kenapa? Karena sekelas sektor perbangan gak mungkin dong dia nyerok SRP cuma 100 dolar, 1000 dolar ya gak mungkin Pasti di atas itu teman-teman bahkan sampai jutaan dolar bisa jadi ya kan Nah ketika semua itu terjadi Adopsi masal terjadi di SRP ya tidak menutup kemungkinan ya SRP akan kembali melambung tinggi lagi harganya gitu teman-teman ya Tapi utamakan tetap dior ya Utamakan dior, 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 riset Karena segala sesuatu itu gak semudah apa yang kita bayangkan Dan gak seindah apa yang kita angan-angankan teman-teman Karena apa? Karena gini ya Di cryptocurrency itu gak ada yang gak mungkin ya Jadi semisal gini gambarannya Wah SRP ini bakal ke 100 dolar gitu ya Gambarannya seperti eh tiba-tiba ada bad news Belum masuk itu bad news otomatis apa? Gak akan terjadi ke 100 dolar ya Tapi tanpa diprediksi bahwasannya SRP ini melandai aja tiba-tiba Good news masuk bleng Tiba-tiba harganya melecet Itulah ya misteri di cryptocurrency The power of news itu sangat-sangat kuat Di dunia sektor cryptocurrency teman-teman ya Karena apa? Technical analysis itu akan terpatahkan Seperti itu ya Dan perlu kalian catat teman-teman ya Ketika kalian ingin masuk ke SRP Saran dari saya jangan all in juga ya kan Meskipun masa depan SRP ini Bisa dikatakan masa depan cerah ya Tapi kita juga harus bisa ambil posisi Untuk memanfaatkan momen Mungkin di harga saat ini kalian bisa melakukan pembelian ya kan Di harga saat ini loh ya Di kepala 49 Cuman kalian juga harus pasang jaring nih Di area 43an atau 42 atau 44 gitu teman-teman ya Kalian pasang jaring di area situ Terus jaring kedua kalian bisa pasang di area 33 atau 35 teman-teman ya Karena potensi untuk harga SRP sendiri teman-teman Ada kemungkinan ya dia buat mencoba Atau menguji kembali level tersebut ya Maka dari itu ya kan Kita harus menggunakan sistem jaring menjaring ya Atau DCI teman-teman ya Siapa tahu kalau memang masih rezeki kita ya kan Kita dapat rezeki di harga murah Kenapa enggak gitu ya kan Kenapa kita harus beli di harga mahal Nah jangan terbiasakan kalian termakan FOMO Kenapa karena mayoritas orang-orang di sektor per cryptocurrency itu Mudah sekali termakan FOMO Ketika harganya sudah naik tinggi ya kan Mereka cenderung berspekulasi Ah saya masuk ah siapa tahu masih kebagian cuan Ah saya masuk ah siapa tahu masih kebagian cuan Padahal ketika harga tersebut sudah melambung cukup tinggi teman-teman ya 90% ini bakal ada yang namanya koreksi Orang-orang yang beli bawah sudah mulai taking profit Kenapa kita enggak beli ketika harganya murah seperti ini ya kan Ketika naik kita lah yang akan mendapatkan cuannya Seharusnya seperti itu ya di asah lagi lah mindsetnya ya Oke mungkin ini dulu ya tentang SRP Semoga sedikit membantu teman-teman ya Dan salam cuan Terima kasih telah menonton!